Di Flores ada masakan berbahan sorghum hasukulio di Kabupaten Enden nih. Namanya arelolo atau bubur sorghum. Cara buat bubur sorghum mirip kayak bikin bubur dari beras kok. Bedanya sorghum perlu direbus dua kali lebih lama. Setelah direbus satu jam buburnya sudah jadi nih. Sekarang masukin deh wortel. Jagung manis, daun kelor, santan dan garam. Gampang kan bikinnya? Eh ada satu lagi nih. Kalau yang ini kreasi minuman boba yang terbuat dari tepung sorghum. Mengkonsumsi sorghum sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak loh. Salah satu manfaatnya dapat mencegah gizi buruk atau stunting. Soalnya sorghum lebih kaya protein, kalsium dan fosfor. Jika dibandingkan dengan beras biasa. Gak heran deh kalau sorghum masuk ke dalam lima besar sumber pangan di dunia. Ini dia ciri-ciri sorghum yang siap panen. Daunnya sudah menguning, malai atau tangkainya tumbuh sempurna. Dan biji sorghumnya sudah mengeras. Usia panen tanaman sorghum sekitar 100 hari. Jadi dalam satu tahun petani bisa panen hingga tiga kali. Cara panennya gak susah kok. Cuma dengan memotong tangkai tanaman yang ditumbuhi biji sorghum. Dibandingkan padi atau jagung, sorghum lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Selain itu, sorghum bisa bertahan pada lahan kering. Cocok dengan kondisi di beberapa daerah pesisir flores Nusa Tenggara Timur ini. Tanaman yang masih satu keluarga dengan padi, jagung, dan gandum ini memiliki kandungan karbohidrat tinggi. Jadi bisa banget kalau mau dijadikan makanan pokok. Oke, kita lanjut ke pengeringan biji sorghum. Karena masih tradisional, biji sorghumnya dijemur di sinar matahari langsung. Kalau cuaca cerah, kandungan air di biji sorghum akan berkurang dalam tiga hari. Sehingga bisa disimpan lebih lama. Sebelum diolah, sorghum harus disoso. Atau dikupas kulit luar yang ada pada biji. Kalau sudah bersih, biji sorghum tanpa kulit ini biasa disebut beras sorghum. Biji sorghum yang telah disoso dapat digunakan untuk bahan tangan pengganti beras. Selain itu juga bisa dibuat tepung beras gluten untuk pengganti terigu. Wow, nah udah jadi nih Njil. Makanan masa depannya. Wah, iya. Keren nih, Prof. Makanan masa depan? Emangnya kalau dimakan, ntar Pauga bisa ke masa depan gitu ya? Yee, bukan begitu, Pak. Makanan ini kan terbuat dari sorghum. Jadi cocok banget. Buat alternatif, makanan pokok di masa depan nanti. Coba, Pauga cicipin ya. Hah? Loh, Pauga? Pauga, kenapa, Pak? Apes lagi, apes lagi. Kok Pauga? Banyak-banyak. Waduh, bener kan? Kayaknya ada yang salah nih. Pak Oga sih, main makan aja. Ini kan masih dalam proses penelitian. Tapi misalnya tentang KyoA? KyoAmyu! Terima kasih telah menonton!